Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini saya berharap kita semua selalu dalam keadaan baik, penuh sukacita karena kasih karunia dan penyertaan Tuhan di dalam hidup kita. Kita berjumpa lagi dalam program Bahana Morning Devotion. Saudara yang dikasih Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat di dalam kejadian 41 ayat 40 sampai dengan 41. Demikian bunyi firman Tuhan. Engkalah menjadi kuasa atas istanaku dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu. Dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, tema renungan pada pagi hari ini adalah berkat terselubung. Beberapa waktu yang lalu ada berita mengenai seorang bapak berinisial Y berusia 57 tahun yang mengalami tragedi perampasan sepeda motor, ponsel, dan uang tunai yang kebetulan dibawanya ketika bekerja sebagai driver online. Munculnya berita itu di media online yang segera menyebar dan menjadi kira ternyata sukses menyentuh hati warganet yang kemudian lantas merespon dengan positif lalu mengumpulkan donasi. Saudara yang dikasih Tuhan, dalam waktu sehari, donasi yang terkumpul berjumlah sangat fantastis hingga melebihi nominal 100 juta rupiah yang kemudian diserahkan kepada bapak Ye dalam bentuk barang dan uang tunai oleh warganet yang berinisiatif menggalang dana tersebut. Membaca rangkaian berita itu kita mungkin teringat ada isilah berkat terselubung yang berbicara soal sesuatu yang baik terjadi dibalik pengalaman buruk atau tragedi yang dialami oleh seseorang. Kondisi inilah yang tampaknya dialami oleh bapak Ye meski dia juga sempat menanggung kesakitan karena mengalami luka-luka saat tindakan kejahatan itu menimpa dirinya. Saudara yang terkasih, berbicara tentang berkat dibalik suatu malas masalah atau tragedi rasanya tidak ada seorang pun bersedia mengalami hal buruk dalam hidupnya meskipun mungkin kepadanya diberikan janji yang cukup menarik nanti Anda akan mendapatkan berkat besar setelah hal buruk terjadi namun tak jarang Allah izinkan hal yang terlihat buruk terjadi dengan alasan tertentu yang sebelum akhirnya dia memberkati umatnya. Saudara yang dikasih Tuhan, Yusuf pun sempat mengalami serangkaian hal yang buruk dalam hidupnya meski diawali dari dua mimpi yang indah yang sebelum akhirnya Yusuf menerima pengenapan janji Allah itu dalam rentang waktu belasan tahun kemudian. Waktu Allah menjadi faktor kunci dari perkara yang satu ini karena ketika Allah sudah tiba, hal apapun dapat dilakukannya untuk memberkati hidup kita atau mengenapi janji firmannya. Allah bahkan sanggup mengubahkan nasib seseorang dalam waktu singkat kalau dia sudah bergendak tanpa ada yang dapat menggantikannya. Allah juga tidak pernah salah alamat ketika hendak menolong, mengubahkan, dan memberkati umatnya. Bagian lain dari firman Tuhan mengenai campur tangan Allah dalam kehidupan umatnya tertulis di kitab Roma 8 ayat 28 yang berbunyi demikian. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatang kebaikan bagi mereka yang mengasih dia yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara yang terkasih, akan tetapi tetap ada bagian yang perlu kita lakukan yakni dengan tetap setia mengiring Tuhan, juga belajar untuk tetap beriman bahwa segala hal yang Allah izinkan terjadi, ujungnya adalah demi kebaikan bagi kehidupan kita. Mungkin berkat yang kita terima tak selalu berwujud materi, tetapi yakinlah setiap pemberian Allah akan selalu membawa kebaikan bagi kehidupan kita. Oleh karenanya, marilah awali hari ini dengan optimis, penuh rasa syukur, dan penuh keyakinan bahwa tangan kasih Tuhan akan menaungi kehidupan kita sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapak kami yang di surga, Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengarkan pada pagi hari ini. Firman yang mengajarkan dan mengingatkan kepada kami bahwa setiap hal buruk yang terjadi dalam hidup kami akan membawa kami kepada janji Tuhan untuk selalu memberkati umatnya. Tolong kami ya Tuhan untuk selalu setia dan hidup benar di hadapan Tuhan. Kiranya roh kudus memampukan kami untuk menghidupi firman ini dan melakukannya dalam kehidupan keseharian kami. Bapak surgawi, kami menyerahkan seluruh aktivitas kami sepanjang hari ini ke dalam tangan kuat-kuasa Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati, menyertai, dan membuat apa yang kami lakukan hari ini berhasil dan kehidupan kami dapat memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.